Kita lanjutkan kabar pagi pebersaw masa pendukung calon legislatif terlibat bentrok di puncak jaya Papua Tengah. Akibat bentrok ini 62 orang terluka. Aksi saling serang itu terjadi setelah dua kelompok masa memperbutkan suara untuk diberikan kepada caleg yang didukung oleh kelompoknya masing-masing. Aksi ini tak hanya terjadi di satu distrik, tapi terjadi di sembilan distrik sekaligus. Untuk meredam aksi saling serang itu, puluhan personel Pores Puncak Jaya dibantu berimopolda Papua dan TNI dikerahkan ke lokasi untuk melerai masa yang bertikai. Sebanyak 62 orang warga mengalami luka anak panah yang dibawa masing-masing kelompok masa saat bentrok. Memilih pilihannya setelah itu melaksanakan aktivitas seperti biasa. Papua, padanyol, masyarakat yang ada di Kapu. Supaya ada pemekanan di Kepura, tapi proses pemekanan di Kepura. Peristiwa kericuhan mewarnai proses penghutan suara di Jayapura, bahkan bentrok masa, terjadi di sembilan distrik sekaligus. Untuk mengetahui informasi terkini, kita tanyakan langsung dengan Hendy Indrajaya, reporter TV One di Jayapura, Papua. Hendy, sebenarnya seperti apa? Latar belakang peristiwa yang terjadi, sehingga bentrok masa di sembilan distrik itu terjadi. Selamat pagi, hidup dan ikutnya. Pada tanggal 14 Februari kemarin, memang sudah dilakukan beberapa pemilu. Hendy Indrajaya dan memang ada kurang lebih sebanyak 1.250.000 TPS di Papua dan juga DAOB. Lainnya memang sudah dilaksanakan peristiwa dosa. Di antaranya kurang lebih, dari DAOB yang kami terima, ada perhubungan sebanyak 11.713 TPS yang sudah melaksanakan perubahan dan juga perubahan. Dan ada sebanyak 13.913 TPS yang belum melaksanakan, yang sudah melaksanakan pemilihan pencoblosan. Dan perubahan ada sebanyak 1.297 TPS yang belum melaksanakan pencoblosan pada tanggal 14 kemarin. Karenakan alasan cuaca yang buruk dan benar-benar ini membuat pencoblosan pencoblosan tertambat begitu. Hendy, lalu untuk proses selanjutnya yakni pemungutan suara, apakah berjalan lancar pasca bentrok terjadi di sana? Ya memang di beberapa daerah yang tepat terjadi bentrok, tidak lancar dikarenakan pikiran dari keputusan dan apakah sudah berjalan penemuanan di tepat-tempat di daerah. Ya Hendy, Hendy tadi Anda katakan selain terjadinya bentrok masa di sana, ada beberapa TPS juga yang belum melakukan pencoblosan. Itu bagaimana hingga saat ini prosesnya? Ya dari Kapol dan Kapol sendiri juga sudah mengkoordinasikan hati ini setiap-tiap ketua KPU untuk secepatnya dilakukan pencoblosan agar memang dan sudah dilakukan pencoblosan agar yang di litri, yaitu di Mamra Moraya pada tanggal 15 kemarin. Terima kasih Hendi Indra Jaya melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.